Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga pangan di sejumlah pasar di Kota Bandung mulai naik. Adanya kenaikan harga pangan ini dikeluhkan oleh para konsumen dan pelaku usaha kuliner. Sejumlah harga bahan pangan di pasar Kosambi Kota Bandung terpantau mulai naik jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Pada minggu pagi, beras mulai dijual dengan harga Rp10.000. Sebelumnya, harga jual beras mulai dari Rp8.000 hingga Rp9.000 saja. Harga bawang merah juga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai domba dan cabai rawit yang naik 50% menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga pangan tidak hanya terjadi di pasar Kosambi Kota Bandung, tapi juga terpantau di pasar lainnya di wilayah Kota Bandung, yakni di pasar Cihapit. Untuk harga tomat, saat ini dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Semula harganya hanya sekitar Rp15.000. Tak hanya tomat, tapi juga wortel juga mengalami kenaikan semula dengan harga Rp12.000 per kilogram, namun saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilogramnya. Selain sayuran, kenaikan harga juga terjadi pada penjualan ayam. Di pasar Cihapit, harga jual ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram, dari harga awal Rp37.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah bahan pangan ini sudah terjadi sejak satu pekan lalu. Kenaikan harga ini berdampak pada berkurangnya jumlah penjualan. Ada yang tetap ada yang dikurangi, ada yang tetap ada yang dikurangi, yang gimana kebutuhan dianya yang belinya gitu. Biasanya kan 5 kilo dikurangi, kadang-kadang jadi 4 kilo, jadi 3 kilo setengah, kayak gitu. Yang beli ada, cuma mereka mengurangi. Jadi, tadinya beli setengah kilo, sekarang seperempat. Dari sekilo, sekarang setengah. Kalau nggak mau, mereka juga beli ya. Mendapatan berkurang, kalau 10 persen-an kira-kira berubah? Ya pasti, antara 10-20 persenan. Jarang-sarang, jarang ada yang ke pasar, jarang ada yang beli banyak. Paling untuk sehari, dua hari. Karena, ya itu, kenaikan harga terus. Meskipun sejumlah harga pangan naik, para konsumen mengaku tetap membelinya karena kebutuhan. Untuk menekan biaya operasional, jumlah bahan pangan yang dibeli terpaksa dibatasi sementara. Ya dikurangi, otomatis secukupnya aja. Nanti siapa tahu, setelah Natal dan Tahun Baru, harga mulai turun kembali dan stabil. Kalau bawang, ya gimana? Kalau kurang, bawang kurang wangi masakannya gitu. Bawang paling sekilo gitu. Sekarang, ya sekilo sekarang biasanya kan sampai sekilo setengah gitu. Dua kilo kan kalau bikin bawang goreng gitu buat masakan gitu. Kenaikan sejumlah harga pangan juga turut dirasakan oleh pengusaha kuliner. Salah satunya adalah Evi. Menurutnya, kenaikan harga ini sudah mulai terjadi sejak awal Desember lalu. Evi terpaksa menambah biaya operasional pembelian bahan. Meski demikian, Evi mengaku tak bisa menaikkan harga aneka lauk-pauk yang ia jual. Enggak naikin harga. Masalahnya pengaruhnya ke pembeli juga. Nanti pembelinya komplain atau mengurangi pembelinya jadi kurang. Ya bertahan aja tetap di harga yang normal, walaupun pembeliannya sudah naik. Evi berharap harga sejumlah bahan pangan bisa segera turun kembali. Sehingga biaya operasional pembelian bahan pangan usaha miliknya ini bisa sesuai dengan yang sebelumnya sudah dianggarkan. Kiki Haryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat. Kiki Haryadi, Ilandu. Chiangal's辦. Kiki Haryadi, Ilandu.